Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Kemenangan penting Real Madrid di Markas Bilbao Carlo Ancelotti cukup senang dengan kemenangan yang diraih Real Madrid di Markas Atletic Bilbao. Menurutnya, kemenangan tersebut sangat penting buat timnya. Real Madrid berkunjung ke Markas Bilbao untuk menjalani pekan ke-19 Jiga Spanyol, Kamis 23 Desember 2021. Bermain di San Mames, Los Blancos menang dengan skor 2-1. Karim Benzema berhasil mencetak dua gol dalam pertandingan ini, sementara tuan rumah hanya mampu membalas melalui Oihan Sunset. Kemenangan ini membuat Real Madrid nyaman di puncak kelas Semela Liga. Mereka mengumpulkan 46 poin dan unggul 8 angka dari Sevilla yang berada di posisi kedua. Ancelotti menyambut baik kemenangan Real Madrid di Markas Bilbao. Dia menegaskan bahwa kemenangan ini sangat penting untuk timnya. Ini adalah kemenangan yang sangat penting bagi kami. Itu adalah penampilan yang lengkap dengan menggunakan tim yang tidak terbiasa bermain belakangan ini, kata Ancelotti. Ancelotti juga memuji penampilan para pemain yang tidak terlalu sering bermain. Menurutnya, mereka telah menunjukkan komitmen yang luar biasa. Saya benar-benar harus menggarisbawahi upaya Nacho, Lucas Vazquez, Kemap Finga, Valverde, dan Eden Hazard yang tidak terlalu banyak bermain. Tetapi muncul hari ini dan melakukan perubahan yang luar biasa. Itu adalah permainan berkualitas tinggi untuk sebagian besar. Dan mereka menunjukkan komitmen yang besar, kata Ancelotti. Ancelotti, Hazard is back Real Madrid meneruskan tren tidak terkalahkan usai mengalahkan Atletic Bilbo 2-1. Pelatih Real Madrid, Carl Ancelotti, terkesan dengan penampilan Eden Hazard. Hazard dimainkan sebagai starter meski digantikan pada 5 menit terakhir. Selama beraksi di atas lapangan, bintang sepak bola Belgia itu melepaskan 1 tembakan on target, 2 umpan kunci, dan melakukan 69 sentuhan pada bola, terbanyak di antara penyerang-penyerang Madrid lainnya. Penampilan Eden Hazard ini menjadi sinyal bagus mengingat si pemain kesulitan sejak bergabung El Real pada musim panas 2019. Ancelotti tas segan memuji penampilan mantan bintang Chelsea itu. Hazard itu penting untuk tim. Memang betul, dalam level individu dia bermain lebih baik di pertandingan ini. Pada suatu waktu, saya tidak yakin dengan dia dalam kaitannya dengan fisiknya. Tapi dia tampil bagus. Saya mengganti dia di babak kedua. Dia bertarung, dia mencoba banyak hal. Hazard sudah kembali. Yah, dia sudah kembali. Imbuh Ancelotti. Berkat kemenangan atas Atletic Bilbo, Real Madrid semakin tidak terkejar dalam persaingan La Liga. Madrid nyaman diurutan teratas klasemen setelah mengemas 46 poin dari 19 pertandingan. Tantangan dihadapkan pada Eden Hazard karena Real Madrid memasuki libur musim dingin. Hazard akan mencoba melanjutkan momentum positifnya itu setelah pergantian tahun di laga tandang melawan Granada. Standing Ovation untuk Karim Benzema di San Mames Striker Real Madrid Karim Benzema mendapatkan tepuk tangan meriah dari pendukung Atletic Bilbo. Hal itu membuat Benzema sangat senang. Saat ditarik keluar pada menit ke-90, Benzema mendapatkan Standing Ovation dari publik tuan rumah. Hal itu membuat Benzema sangat senang. Saya suka sepak kulas seperti ini, di stadion seperti ini. Itu membuat saya sangat senang. Tetapi saya lebih senang dan bangga dengan kemenangan hari ini. Kata Benzema. Kemenangan atas Bilbo sangat disyukuri oleh Benzema. Pasalnya, Los Blancos sempat dibuat menderita oleh tuan rumah. Bisa berhasil di sini adalah hal bagus. Itu adalah pertandingan yang bagus, melawan rival yang sangat kuat. Kami kebobolan sekali, tetapi kami mencetak dua gol. Kami menderita, tetapi itulah yang dilakukan tim-tim hebat. Gol pertama saya sangat bagus dan penting, karena itu memberi kami kepercayaan diri untuk mencetak gol kedua. Kata Benzema. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti juga sangat senang dengan penampilan Benzema. Menurutnya, Benzema sangat pantas mendapatkan standing ovation. Tepuk tangan untuk Karim sangat mengagumkan. Ini adalah stadion dengan atmosfer yang indah. Saya sangat menyukainya dan Karim pantas mendapatkannya. Kata Ancelotti. Real Madrid diklaim tak akan tertandingi musim ini. Real Madrid unggul jauh dari rival-rivalnya di paru pertama Liga Spanyol. Fredragmijatovic meyakini Real Madrid akan berlari sendirian dalam persaingan gelar juara. Los Blancos baru saja mempercudangi Atletic Bilbo 21 di San Mames untuk meneruskan tren tidak terkalahkannya. Itu berarti, Madrid sukses mengantongi 9 kemenangan dalam 10 pertandingan Liga terakhirnya. Alhasil, Madrid semakin mantap memuncaki klasemen sementara. Superioritas Real Madrid semakin terlihat karena berhasil mengalahkan rival-rivalnya dalam persaingan gelar juara. Real Madrid berhasil membungkam Barcelona 21, lalu Sevilla 21 sebelum menghampaskan Atletico 2-0. Mijatovic pernah memenangi 4 tropis selama berkostum Real Madrid pada tahun 1996-1999. Mantan bintang sepak bola Montenegre itu percaya, Madrid tidak akan tertandingi oleh tim manapun di La Liga 2021-2022. Dengan segala pengalaman yang dia punya, itu adalah sebuah pertandingan yang sulit. Dia itu seorang persaing yang akan selalu mendesak Anda sampai akhir. Saya menyukai penampilan di babak pertama. Saya juga suka saat Madrid tidak memiliki banyak pemain yang tersedia. Mereka tahu bagaimana memenanginya dan tidak kehilangan konsisi. Pertandingan-pertandingan semacam ini adalah pertandingan yang membawakan Anda perasaan bagus dan 3 poin yang praktis menyudahi La Liga. Saya percaya, dengan segala hormat, Real Madrid tidak tertandingi di musim ini. Cetus Mijatovic tentang persaingan di La Liga musim ini. Real Madrid pilih main dengan squad seadanya daripada menunda laga. Persiapan Real Madrid dalam beberapa pertandingan terakhir diganggu badai COVID-19. Meski demikian, Real Madrid tetap jalan terus dengan squad yang ada. Squad Real Madrid kehilangan 8 pemain mereka sepanjang pekan lalu karena COVID-19. Mereka adalah Luka Modric, Marcelo, Gerard Bell, Andri Lunin, Marco Asensio, Rodrigo, Isco, dan David Alaba. Menghadapi atletik Bilbao di laga terakhir Liga Sepanyol di tahun 2021, Real Madrid total tanpa 11 pemain. Selain mereka yang positif virus corona, 3 pemain lainnya absen karena cedera dan akumulasi kartu. Akibatnya bangku cadangan Real Madrid di pertandingan malawan Bilbao banyak diisi oleh pemain akademi. Bahkan Eden Hazard dapat kesempatan untuk jadi starter. Madrid pun akhirnya pulang dengan kemenangan 2-1 dari markas atletik Bilbao. Mengingat situasi squad, para pemain mengaku bangga dengan kemenangan di San Mames itu. Menurut laporan marka, Real Madrid memang pernah menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk jalan terus daripada mengatur ulang jadwal pertandingan. Kami akan main dengan siapa saja yang ada bersama dengan pemain akademi. Demikian pernyataan Real Madrid. Sikap Real Madrid itu berubah positif. Menang atas Bilbao, Los Blancos memucaki kelas Meliga Sepanyol dengan 46 poin. Unggul 8 angka atas Sevilla yang ada di posisi kedua. Terima kasih telah menonton!